hidup ini cuma dua tiga dan empat apa artinya dua adalah subuh tiga adalah maghrib dan empat adalah dua tambah tiga lima dimakna rukun islam empat tambah dua enam berarti adalah rukun iman empat tambah tiga tujuh apa as-sabu'ul mathani tujuh ayat yang berulang-ulang artinya adalah al-fatihah subhanallah al-fatihah ini berjumlah tujuh sekarang apalagi yang tujuh hari berjumlah tujuh dari jumat sampai kamis dimana di dalamnya ada perilaku dua tiga dan empat dan di dalamnya juga sering dibacakan yang namanya al-fatihah betapa dahsyatnya sebuah al-fatihah bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tidak dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca al-fatihah Allah Akbar sekarang apalagi yang tujuh langit berlapis tujuh bumi berlapis tujuh ada tujuh benua ada tujuh samudera dan ada tujuh keajaiban dunia apalagi yang tujuh tujuh putaran tawaf mengelilingi ka'bah apalagi yang tujuh tujuh sa'i inna as-sofa wal marwat min syairillah subhanallah lalu apalagi yang tujuh ada tujuh kerikir antara jumrah subhanallah itulah sahabatku yang dimuliakan Allah salat masha'allah bahkan saya punya syair dan mudah-mudahan syair ini bisa mendatangkan manfaat sepohon kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya hidup seribu tahun gak solat maaf orang Hongkong bilang mau yang tau arti mau yang artinya adalah percuma rumah yang besar rumah yang besar jadi impian harta yang banyak membuat senang walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya rumah besar harta banyak gak solat percuma aduh apalagi yang rumahnya kecil udah kecil ngontrak lagi ya Allah miskin sombong jalani hidup dengan berpangkat membuat diri rasa terhormat walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya maaf bukan ingin maksud penyakit seseorang general bintang empat kalau gak suka solat aduh maaf percuma kalau general yang bintang empat aja gak solat percuma apalagi yang cuma hansib doa kadang tiap malam pulang pagi ninggal di solat aduh ya Allah maaf maaf wajah yang cantik bukan kepalang membuat semua mata memandang walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya cantik oh masya Allah seksi gak solat aduh maaf tercuma ada cowok keren macho pokoknya gagah dah saat gak solat tercuma demi Allah kalau yang cantik saja yang keren yang gak tengah solat tercuma apalagi enggak di mata Allah tidak ada ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mudah-mudahan ini ada manfaat 2 3 1 2 2 2